Halo kembali lagi bersama kami di channel Rizka Printing Nah di video kali ini kita akan mengerjakan Sablon gelas bening Seperti ini gelasnya Nanti kita lihat prosesnya Jangan kemana-mana kita lihat videonya Nah sekarang Kita sudah Akan mulai melihat proses Sablonnya seperti apa Kita Sekarang mengerjakan sablon Gelas bening dengan Tinta warna silver Ini gelasnya Tadi menggunakan screen T berapa Ini menggunakan screen T 120 Dengan tinta coat glass Kita lihat prosesnya Seperti apa Untuk yang belum subscribe Yang baru datang menemukan channel kami Jangan lupa klik like and subscribe Untuk yang sudah subscribe Jangan lupa pencet bellnya Biar tidak ketinggalan video-video dari Dizka Printing Kemudian ini Tintanya Dan perlengkapannya ini Kain Tinta YY Pengencer Dan katalis Nah ini kita gesut Kemudian kita balikkan screennya Kemudian gelasnya Kita gelindingkan Ya seperti ini Terus Tak lihat hasilnya Karena ini Tintanya warna silver Jadi tidak kelihatan Tapi Oke 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 Kita Besar lagi Kita gelindingkan lagi Ya Dan ini adalah hasilnya Sablon gelas Kaca bening Dengan tinta Warna silver Kalau bulat seperti ini Gampang banget Beda kalau sama yang oval kemarin Mas Kemarin agak susah Nanti ada yang oval ya Oke Oke nanti kita akan Buat video lagi Dengan Sablon gelas Bentuknya oval Berarti nanti Agak susah ini Nyablonnya Oke Aku agak sambil Tanya-tanya Sama masnya Yang ngerjakan ini Bahan-bahannya Apa saja Untuk sablon gelas Kaca ini mas Ini bahan-bahannya Ada ini Katalis Terus Kut gelas silver Nah ini sama katalis Katalis gunanya untuk pengeras Dan ini Untuk mengenceri catnya Agar tidak Begitu kental Untuk Sementara takranya 15 tetes Tapi 20 tetes Juga lebih bagus Lebih banyak Lebih bagus Screamnya ini T120 Tapi ini Agak sobek Maka kita pakai atasnya Nah atas Ini Kayunya ini Fungsinya Untuk emal Agar Tingginya ini Sejajar terus Kalau tidak pakai emal Tidak sejajar Nah itu tadi Proses sablonnya Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan Klik like And subscribe Untuk yang sudah subscribe Jangan lupa Pencet bellnya Nah untuk Sablon gelas kaca ini Kalau salah Masih bisa dihapus Jadi Tidak perlu Khuatir Beda Sama Kalau sablon kertas Kalau salah Sudah tidak bisa dihapus Kalau ini Buat teman-teman Yang masih Pemula Atau yang Masih belajar Silahkan Dicoba Di tempat Masing-masing Semoga berhasil Dan ini Bisa dihapus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax